Intro Renungan harian selasa 15 Oktober 2024 Keati orang tua di dalam Tuhan Efesus 6 ayat 1-4 Mari kita berdoa Ya Tuhan kiranya roh kudus menolong kami Saat membaca dan merenungkan firmanmu Dan roh kudus menolong hambamu dalam menjelaskan kebenaran firman Agar firman ini masuk dalam hati kami Dalam Yesus kami telah berdoa Amin Salam sejahtera Semoga keluarga kita makin mengalami hidup yang indah Ketika Tuhan ada di dalam keluarga Dan keluarga mengalami kasih Tuhan Dan mengasihi Tuhan Serta mengasihi sesama Tuhan lah memimpin langkah setiap anggota keluarga Dengan kasihnya yang sempurna Kita selalu mengucap syukur pada Tuhan Karena telah memimpin Dan membimbing langkah hidup kita Sampai kita masuk dalam kerajaan Allah Keluarga yang hidup indah Mewujudkan kasih Allah Ketika anak-anak menaati orang tua Dalam Tuhan Menghormati Ayah ibu Sebagai perintah Tuhan Agar hidup anak berbahagia Dan panjang umur Seperti ungkapan Efesus 6 Ayah 1-3 Hai anak-anak Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan Karena haruslah demikian Hormatilah ayah dan ibumu Ini adalah suatu perintah yang penting Seperti yang nyata dari janji ini Supaya kamu berbahagia Dan panjang umur Panjang umurmu di bumi Dalam Efesus 5 Ayat 21-28 Dijelaskan Bahwa ayah adalah kepala Atau pemimpin keluarga Ibu sebagai penolong sepadan Tunduk Taat kepada pemimpin keluarga Yang di dalam Tuhan Dalam Efesus 6 ayat 1-4 Diajarkan agar anak-anak Taat pada ayah dan ibu Hal ini Bukan berarti Ayah dan ibu Sebagai pemimpin keluarga Berkuasa mutlak Sehingga Tidak ada hak Anak-anak Untuk berpendapat Anak-anak adalah Anak-anak kudus Yang sudah Dibaptis Sudah menjadi milik Tuhan Maka orang tua Tidak bisa menolak Tidak bisa membuang Mengusir Anak-anak Orang tua Hanya menerima Anak dengan bersyukur Anak-anak milik Tuhan Maka mereka harus hidup kudus Di dalam Tuhan Orang tua Dalam baptisan Anak sudah berjanji Di hadapan Tuhan Untuk melaksanakan tugas Mengajarkan anak-anak Agar Melakukan sesuatu yang telah Tuhan Perintahkan Dan menjadi Murid Tuhan Yesus Bukan menjadi murid Ayah atau ibu Anak-anak Menjadi anak Allah Bukan anak ayah Dan ibu Anak Allah Artinya Anak yang taat Pada kehendak Allah Bukan taat Pada kehendak daging Dari ayah dan ibu Bukan taat Pada kehendak Anak sendiri Anak Allah Artinya Anak yang mengalami Hidup baru Dipersihkan dari dosa Oleh kematian Dan kebangkitan Yesus Anak-anak yang sudah dibaptis Dipersatukan Dalam tubuh Kristus Dipersatukan Dalam persekutuan gereja Roh kudus Mendorong Anak-anak untuk berperan serta Dalam melaksanakan misi Allah Yaitu Menyelamatkan manusia dari dosa Roh kudus Akan terus menerus Menolong orang tua Dalam mengajarkan Anak-anak Serta menolong Anak-anak Berakar Bertumbuh dan berbuah Dalam keluarga Gereja dan masyarakat Ayah dan ibu Sebagai pemimpin Yang ditaati Karena orang tua Mengajarkan kehendak Tuhan Dalam hidup Bersekutu dengan Tuhan Orang tua Yang di dalam Tuhan Berarti Berbelas kasih Kepada anak-anak Karena orang tua Telah mengalami Kasih Tuhan Apapun keadaan Anak Ketika dalam Keadaan baik Atau tidak Tidak baik Tetap berbelas kasih Tidak dibuang Diusir Diabaikan Perang tua Yang mengajarkan Perintah Tuhan Ditaati Dan dihormati Anak-anak Perintah Tuhan Direnungkan Direnungkan Anak-anak Agar Mengalami Kasih Tuhan Dan Mengasihi Tuhan Penghormatan Bukan Bahasa basi Bukan Sekedar Ucapan bibir Cara Menghormati Adalah Mematuhi Perintah Tuhan Yang Diajarkan Orang tua Menghargai Ajaran Orang tua Tentang Kehendak Tuhan Perintah Orang tua Bukan Kehendak Daging Dari orang tua Bukan Keluar Dari Sikap Egosentris Orang tua Perintah Orang tua Sesuai Dengan Tujuan Bersama Yang Dikehendaki Tuhan Yaitu Untuk Membangun Persekutuan Keluarga Untuk Membentuk Sifat-sifat Allah Dalam Setiap Anggota Keluarga Untuk Membangun Keluarga Bahagia Sejahtera Membangun Tanggung jawab Berbeja Dan Bermasyarakat Ketika Anak-anak Menghormati Dan menghargai Perintah Orang tua Yang Sesuai Tujuan Kehendak Tuhan Maka Orang tua Menjadi Bahagia Tidak Susah Hati Tidak Sakit Hati Perintah Yang keluar dari Ayah Ibu Yang Egosentris Akan Akan Melukai Hati Anak-anak Membuat Hati Anak-anak Marah Ayah Yang Egosentris Hanya Memikirkan Kehendak Dagingnya Bukan Kehendak Tuhan Dan Kehendak Anak Yang sesuai Kehendak Tuhan Dari Dari Hati Nilai Nilai Dapat Dilakukan Dalam Persyutuan Dengan Tuhan Dan Dalam Kasih Bukan Dalam Menghina Merendahkan Dengan Membesarkan Hati Bukan Mengecilkan Hati Memberi Hukuman Tapi Bukan Dengan Kekerasan Kalau Orang Tua Tidak Memberi Hukuman Yang Bijaksana Maka Akan Memanjakan Anak Menghukum Dengan Bijaksana Disertai Dengan Mengasihi Memberi Pujian Apabila Anak Melakukan Sesuatu Yang Baik Seorang Anak Melukis Adiknya Dengan Bercak Bercak Tinta Tersebar Dimana Mana Ibunya Melihat Rumah Berantakan Hanya Terdiam Kemudian Dipungunya Kertas Dan Dipersihkan Bercak Bercak Tinta Ibu Memeluk Mencium B Sambil Berkata Kamu Melukis Adik Ibu Membesarkan Hati Anak B Kemudian Setelah Diwasa B Menjadi Pelukis Pelukan Dan Ciuman Ibunya Mendorong Dia Menjadi Pelukis Inilah Yang Dimaksud Paulus Jangan Membangkitkan Amarah Anak Anak Jangan Mengecilkan Hati Anak Remaja Dan Pemuda Anak Anak Diajarkan Untuk Tidak Anak Diajarkan Menghormati Orang Tua Dan Orang Tua Diajarkan Untuk Tidak Mengecilkan Hati Anak Remaja Dan Pemuda Marilah Kita Meminta Agar Ruh Kudus Memimbing Keluarga Kita Agar Selalu Bersama Tuhan Agar Selalu Diajarkan Memujudkan Kasih Tuhan Seperti Ungkapan Dalam PKJ 289 Ayat 4 Ya Ruh Kudus Bimbing Kami Agar Selalu Bersamamu Ajar Kami Tolong Kami Mewujudkan Kasih Terima Kasih Padamu Tuhan Kau Bimbing Kami Selamanya Segala Hormat Puji Dan Syukur Kami Panjatkan Kepadamu Amin Mari kita Berdoa Ya Tuhan Mampukan Keluarga Kami Untuk Hidup Indah Dengan Memujudkan Kasih Allah Dalam Keluarga Yaitu Ketika Anak-anak Menati Orang Tua Orang Tua Dalam Tuhan Menghormati Ayah Dan Ibu Sebagai Perintah Tuhan Agar Hidup Anak Berbahagia Dan Panjang Umur Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Dan Tell Tuhan 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 Terima kasih telah menonton